KDEI Taipei kembali menggelar acara Remakeable Indonesia untuk yang kedua kalinya. Tahun ini, acara digelar di sekitar Taipei 101 pada Minggu 15 November 2015. Beragam acara disuguhkan, mulai dari belajar membatik, foto dengan pakaian adat Indonesia, hingga beragam acara hiburan. Di bagian stand, tempat yang paling ramai dikunjungi adalah stand batik. Di sini, para pengunjung diajarkan cara membatik. Mereka boleh membawa hasil karya mereka pulang ke rumah. Peminatnya bukan hanya orang dewasa, namun juga anak kecil. Stand foto dengan baju adat juga tidak kalah menariknya. Para pengunjung mengantri untuk berfoto dengan background borobudur dan mengenakan pakaian adat Indonesia. Di bagian panggung, sejumlah staf KDEI Taipei membawakan nyanyian Indonesia. Selain itu, para mahasiswa Indonesia mempersembahkan tarian marak khas Jawa Barat dan saman khas Aceh. Mereka membawakan tarian tersebut dengan sangat lincah dan lihai. Untuk memperkenalkan batik sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO, Panitia juga menggelar fashion show batik dari sejumlah daerah khas Indonesia. Selain itu, terdapat juga lomba fashion batik yang diikuti masyarakat dari luar negeri. Para pengunjung tampak sangat menikmati persembahan yang disuguhkan oleh Panitia. Terlebih saat permainan barong khas Bali. Panitia mendatangkan langsung penari profesional dari tanah air. Permainan patung singa raksasa tersebut dibawakan dengan sempurna di tengah kelabnya malam. Selain beragam pertunjukan, Panitia juga mengajak para pengunjung untuk berinteraksi bersama. Sejumlah pengunjung diberikan alat musik angklung. Kemudian, seorang pengajar angklung profesional mengajarkan cara memainkan alat musik tersebut kepada pengunjung dalam waktu beberapa menit. Meskipun sebagian besar di antara mereka baru pertama kalinya memainkan angklung, dengan cepat mereka dapat memainkan sejumlah alunan musik Indonesia, Taiwan, dan Inggris. Sekitar 100 pengunjung berkolaborasi bersama bermain angklung sambil mengikuti paduan dari pengajar di atas panggung. Acara berlangsung dengan meriah hingga selesai. KDI berharap dengan adanya acara tahunan seperti ini, wisatawan asal Taiwan ke Indonesia bisa semakin meningkat.